Pemirsa kegiatan gotong royong bersama masyarakat di Jalan Suardaya, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Dapil, Alam Barajo. Dalam kesempatan tersebut, Dewan berharap semangat gotong royong dapat selalu terjaga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Jumat 19 Mei 2023, turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir. Dalam kegiatan tersebut, selain anggota DPRD Kota Jambi Dapil, Alam Barajo Muslim Tahir, kegiatan gotong royong ini turut dihadiri oleh Jumat Alam Barajo Iberian Sunni, Kelurahan Bagan Pete Faisal, dan Forum RTD Kelurahan Bagan Pete, serta Forum LPM Kelurahan Bagan Pete. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir menyampaikan, bahwa semangat gotong royong antar masyarakat, pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi agar tetap terjaga dan saling bersenergi dalam memajukan Kota Jambi lebih baik lagi. Alhamdulillah pagi ini kita bersama warga seluruh FD, seluruh FD, Kecamatan Bagan Pete, mengumpul Alam Barajo, untuk berpercayang bersama-sama menggunakan jalan yang sudah usah di, sementara itu lurah Pagan Pete Faisal mengatakan, bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar atas dukungan dari semua pihak yang salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Kita berkaitan, kita berpanggung dengan pantauan dari semua alam kisah masyarakat, berkaitan dari Anggota, 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 Dewan. Kalau kita berpaksa, kita berpaksa, kita berpaksa, kita berpaksa, kita berpaksa, kita berpaksa, kita berpaksa. Sandi, Cip TV, Melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.